Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Nah teman-teman sesuai dengan judul dan thumbnail di video ini kita berpatokan pada perkataan Pak Lawyer yaitu Alvin Lim beliau mengatakan bahwa jangan membawa perpuluhan di gereja Nah teman-teman yang saya ambil poin pentingnya ialah beliau menyatakan bahwasannya jangan membawa perpuluhan pada pendeta yang kaya Nah hal ini terkait dengan kasus yang kok Alvin ini tangani terkait dengan penggelapan dana, dugaan penggelapan dana teman-teman Nah namun yang penting menurut saya disini adalah perpuluhannya untuk teman-teman dan kita semua yang mendengarkan video ini Tentunya kita membutuhkan penjelasan yang lebih rinci atau detail terkait dengan perpuluhan Oleh karena itu saya akan membagikan sebuah video dari Pak Bambang Nusena kami dari perwakilan dari gereja katolik nama saya Ibu Mia saya ingin menanyakan tentang persepuluhan Pak itu bagaimana kalau di gereja kami kan tidak harus sepersepuluh begitu tapi karena hati kita relanya seberapa terima kasih saya pendeta Daniel Budi Sunaryo pelayanan kami di GPDI Pak yang saya tanyakan bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang sekarang belum percaya kepada Yesus apakah mereka selamat karena dari awal tadi saya perhatikan Yahudi adalah atau Israel bangsa pilihan nama saya Surit Iryanto dari gereja katolik yang pertama terkait konflik yang berpanjangan ini Pak Bambang antara Israel dan Palestina kita juga tahu sebenarnya sejarah yang terjadi tetapi pandangan orang-orang kita khususnya Indonesia selalu lebih condong yang ke Palestina tidak yang ke Israel dan sebagainya mohon yang pertama itu Pak yang kedua terkait dengan tayangan beberapa YouTube itu Christian Preisen Pak itu kan sekarang begitu menohok bahkan ada beberapa yang mempertanyakan kebenarannya Christian Preisen itu kemudian yang ketiga juga saudara kita sebelah yang biasanya dokter Syakir Naik itu yang seringkali memutarbalikkan beberapa fakta yang terjadi tiga hal itu sekali lagi mohon masukkan dan tanggapannya terima kasih ya pertama tentang persepuluhan persepuluhan itu memang hukum yang ada dalam kitab suci nah bagaimana orang Yahudi memahami konteks itu dulu pertama kita membaca dalam kejadian pasal 11 dimana Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem dalam tafsiran Yahudi sebetulnya Sem sebetulnya yang masih hidup pada zaman Abraham dan Sem itu sebagai imam dari hukum Noh bagi bangsa-bangsa ini saya ngomong tafsiran Yahudi maka konteks persepuluhan disitu menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek itu di atas Abraham artinya bahwa persepuluhan itu selain sebagai tanda keikhlasan hati untuk memberi demi apa pelibaran karya Tuhan juga sebagai tanda bahwa dia berada dalam satu otoritas yang lebih rendah daripada yang diberi itu contohnya soal Abraham sama Melkisedek di kemudian hari kemudian konsep ini diterapkan untuk penyelenggaraan baik Allah karena baik Allah di Yerusalem itu ada orang-orang asing fakir miskin siapa yang nanggung mereka kemudian ada orang Levi orang Levi itu tidak apa namanya hanya ada di satu apa ya satu suku ketika Israel itu pecah tapi ada di banyak suku karena dia tidak punya tanah pusaka makanya spesialisasinya sebagai imam itu dia hidup dari persembahan itu lalu dikelola oleh lembaga yang berwenang yang namanya baik suci untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan baik suci tadi bagaimana setelah orang Yahudi kehilangan baik suci nah mereka punya prinsip yang berbeda dengan kita kalau prinsipnya orang Yahudi karena baik suci sudah tidak ada berarti persembahan persepuluhan itu fungsinya ganti jadi tidak lagi sebagai sesuatu yang terikat oleh ritual misalnya persembahan itu dilakukan dari hasil bumi yang ditanam di tanah Israel karena konteknya kontek baik suci nah sekarang kan sudah tidak seperti itu maka persembahan yang diberikan persembahan bukan lagi persepuluhan tapi bisa lebih daripada itu sehingga persepuluhan-persembahan itu dianggap sebagai takaran keikhlasan orang Yahudi sekarang tidak efektif karena baik Allah tidak ada tapi bagaimana dengan gereja kita ini bukan Yahudi lagi secara agama kan kekristenan itu adalah berdasarkan dasar yang dibangun para rasul dan para nabi artinya para rasul kristus berarti kalau dulu bapak-bapak leluhur kita itu Abraham, Isaac, Yaakob secara fisik secara darah sekarang secara leluhur makanya makanya rasul punya jumlah 12 karena Israel baru jumlahnya 12 di bawah 12 ada 70 murid karena 70 murid itu jumlah tua-tua Israel kenapa tidak ditambah saja 13 atau 14 karena bagi orang Yahudi semua itu bermakna gereja sebagai Israel baru makanya baik suci bagi orang Kristen tidak lagi baik suci yang di Yerusalem tapi tubuh kristus yaitu gereja maka instrumen aturan yang dahulu diterapkan untuk baik Allah sekarang dipahami sebagai gereja Tuhan nah seringkali orang yang mempersoalkan persepuluhan itu penyimpangan dalam praktek soal penyimpangan itu bukan prinsip prinsip ya prinsip praktek ya praktek ya kan kira-kira seperti itu kalau saya Pak Amati ya banyak sekali dulu ada seorang hamba Tuhan misalnya yang waktu modal dia punya ini punya itu dari persepuluhan karena dia tidak ada yang lain tapi setelah sukses kemudian dia menyangkal persepuluhan itu tidak fair itu segala sesuatu kalau berlebihan kan diwela gitu loh saudara-saudara itu tanggung jawab seorang hamba Tuhan dan gerejanya dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita tapi itu tidak untuk urusan pribadi tapi untuk urusan pelayanan secara menyeluruh nah fungsinya seperti yang kemarin yang tadi saya contohkan dengan baik suci tadi